Dan sekarang saya ingin membahas tentang Shin Taeyong. Yang tentu kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini selalu saja ada beritanya ya. Dan kali ini berita yang membuat saya khawatir juga sih teman-teman. Memang kita sama-sama tahu bahwa Shin Taeyong dikontrak sampai pertengahan tahun ini. Tapi sekarang ini berita yang berkembang dari salah satu media di Korea Selatan bahwa Shin Taeyong masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Korea. Ini kan berita ya, jadi ya bisa dikatakan rumor juga nih atau isu ya. Masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Korea untuk menggantikan Jurgen Klinsman yang baru saja mereka pecah. Tentu selain Shin Taeyong ada beberapa pelatih lainnya. Tapi masyarakat Sepak Bola Korea ingin agar yang menjadi pelatih selanjutnya dari Korea Selatan itu adalah pelatih lokal. Jadi ya orang Korea lah yang mereka inginkan. Kan sebelumnya mereka memakai banyak pelatih-pelatih Eropa ya. Tapi selain itu juga ada nama Pak Hang Seo juga, ada nama beberapa pelatih Korea lainnya juga. Dan yang membuat saya terkejut juga ada nama legenda Manchester United, Steve Bruce, yang sebelumnya melatih klub-klub mediocre di Liga Inggris. Nah ini sih aneh sih jika Steve Bruce terpilih menjadi pelatih dari Korea Selatan. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu. Tapi Shin Taeyong ini masuk ke radar. Bahkan media Korea tersebut menilai bahwa Shin Taeyong lah yang sebetulnya cocok untuk kembali menangani Korea Selatan. Dan sekarang ini situasi internalnya lagi memanas. Betul kan teman-teman? Karena dia dinilai bisa menyatukan para pemain dan dia memang adalah sosok yang sebelumnya berpengalaman membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia tahun 2018. Plus, dia sudah punya pengalaman yang berharga di Indonesia. Plus, plus, dia mengubah Indonesia menjadi tim yang sekarang menjadi sorotan dunia. Setelah berhasil lolos dari fase grup Piala Asia lalu. Dengan mengandalkan squad yang paling mudah di Piala Asia lalu. Itu bukan gampang, teman-teman. Bagi yang mengeritik Shin Taeyong, enak saja. Kritik aja terus, ya kan? Tapi saya yakin, Shin Taeyong sendiri itu juga punya beban yang berat untuk bisa melatih Timnas Indonesia dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Nggak gampang. Tapi kan dia nggak pernah give up. Tidak pernah menyerah. Itulah tanda-tanda pelatih yang hebat. Tidak akan menyerah. Begitu saja. Saya masih ingat ketika di Piala AFFU 2-3 lalu, banyak pemain yang nggak dilepas, dia kan nggak give up. Oke. We try our best. Kita coba semaksimal mungkin. Bisa lolos sampai final. Tapi kan kemudian kita lihat saja wasitnya kayak apa kan? Kacau kan? Kalau mau dari manapun, tapi kualitas jelek buat apa kita pakai? Kan itu. Karena standar Timnas adalah kualitas. Apalagi tadi, soal Pep. Nggak ada yang nyuruh jadi Pep. Oke. Jangan suka mengkait-kaitkan antara favorit saya, kekaguman saya pada Pep Guardiola, dengan tutupan saya pada STY. Saya juga tahu ukurannya. STY nggak pernah bagus. Emang bawa Korea di 2018 bagus mainnya? Enggak. Kan teretek. Jerman itu kecolongan kalahnya. Kenapa? Karena punya Son Yukumin. Yang kenceng. Abis itu apakah pulang ke Korea dia dipertahankan? Enggak, dipecat. Selesai jadi pelatihnya gitu. Cuma menang dari Jerman itu. Yang dibesar-besarkah. Gitu loh. Soal Wismia. Memang soal Wismia dia mau. Dia orang yang mau menurunkan gajinya. Dan saya tahu cerita tentang itu. Saya tahu tentang itu. Jadi bukan soal semata-mata itu. Saya tahu cerita tentang itu. Sampai kemudian muncul STY. Saya tahu cerita tentang itu. Tapi saya nggak ngegedein itu. Yang saya mau lihat oke. Makanya saya bilang, cek IG saya. Eh sorry IG. Youtube saya. Bocek Bung Tohel. Tahun 2000-2001. Saya bela STY. Karena banyak yang itu ganggu. Dia di awal itu. Waktu itu saya jagain. Dari Indra Safri. Dari ketua asosiasi pelatih Indonesia. Yentumena. Saya jagain. Karena ada isu-isu yang kurang baik. Tapi selepas itu saya mau lihat dia. Hasilnya dong. Gitu loh. Sesimpel itu. Karena apa? Karena dia jabatan profesional. Lalu kemudian. Karena banyak yang nggak mengamati. Ada satu pernyataan dia yang tidak pantas. Menurut saya. Yang mulai mencoreng sebetulnya. Jadi waktu dia bilang. Kalau Iwan Bule out. Ketua Umum PSS yang lalu. Dia pun akan out. Itu. Saya terus terang aja. Menyayangkan kalimat itu muncul dari mulut STY. Kenapa? Ada. Silahkan jejak digitalnya dicek. Kalau Iwan Bule out. Saya juga akan out. Artinya apa? Dia dari orang profesional. Orang teknis. Technical person. Dia berubah menjadi orang political person. Gitu loh. Dan dia nggak layak itu. Dia digaji. Dan gajinya besar. Tetapi tentu ada pilihan lain yang kita mau dorong. Naturisasi itu. Kita mau sesuai dengan kepentingan nasional. Dan kalau bisa berdarah Indonesia. Itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati. Saya tidak bicara. Oh ini langsung naturalisasi. Nggak mau. Saya bawa mereka ke sini. Kita diskusi. Cocok. Baru kita proses. Nah. Apa yang saya gali sama mereka? Selalu mereka. Oh ya. Ibu saya Indonesia. Saya makan tempe. Saya suka ikan asin. Saya pernah ke Bali. Saya pernah. Oh dulu. Dulu ada dari Semarang. Itu yang saya. Artinya apa? Dia punya kecintaan murni. Bukan karena. Sekedar. Oh. Kepentingan. Oh saya mau di tim Indonesia. Supaya sosmed saya tinggi. Oh supaya ini saya. Nggak. Justru saya mau ada bonding itunya. Federasi. Fokus aja benahin kompetisinya. Sintayong. Biar fokus benahin timnasnya. Pandit. Dan komentator Semopul Indonesia. Fokus aja. Mengkritik. Dengan cara yang baik. Nggak usah ngasih statement-statement. Nggak penting menurutku. Bang Akmal pernah bilang. Jordi Amat. Nggak nasionalisme nih. Ketika timnas gabung. Dia belum datang. Lah. Jordi Amat kemarin sampai pecah-pecah bibirnya. Sampai berdarah-berdarah. Hidungnya. Berdarah dia buat timnas Indonesia. Kok bisa sih kita. Yang cuma ngamatin. Ngomong kayak begitu tuh. Maksudnya udah stop lah. Bung Towel juga dihujat orang semua segala macem. Yaudah oke. Kritik tuh boleh. Cuman. Ya. Tau lah kayak mana. Kan penulis juga. Mantan. Maaf pokoknya. Bung Towel. Bang Akmal. Siapapun pandit di Indonesia. Pasti tau lah bagaimana caranya. Men-support sepak bola Indonesia. Yang penting. Jangan ada kepentingan disitu. Kepentingan apa tuh. Wah aku. Ini ya. Kayak. Ada beberapa pandit yang menurutku. Kesel sama salah satu. Pimpinan di PSSI. Dia goreng semua segala macem. Ternyata politik arahnya. Mereka lawan politik gitu. Kalau kalian masih ngomongin sepak bola. Tapi masih ada politiknya. Ah udahlah. Gak usah ngomongin sepak bola lah. Gak usah. Gak usah ada kepentingan politik di sepak bola. Kalau udah ada. Susah nanti tuh. Siap-siap. Timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Siapa saja mereka. Kabar terbaru tentang progres pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi baru. Siapa saja mereka. Adalah ketua umum PSSI Erik Thohir yang mengonfirmasi tentang hal tersebut. Ia memastikan proses naturalisasi kedua pemain keturunan tersebut akan rampung pada pertengahan Maret tahun 2024. Dua pemain diaspora yang dimaksud adalah Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun. Ia juga memastikan bahwa dua pemain naturalisasi itu sudah bisa dimainkan oleh pelatih Sintai Yong saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berselang lima hari giliran Vietnam yang menjamu Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Ex-Kope SSI akan mengurus proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mamun bisa tuntas pada pertengahan Maret ini, kata Erik Usai Konferensi Pers di Jakarta selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu pemain yang dinaturalisasi. Lanjutnya, Erik Thohir sudah menggelar pertemuan dengan Tom Haye pada Januari tahun 2024 lalu. Haye adalah seorang gelandang bertahan yang bermain untuk klub SC Hirenvin di Liga Belanda sejak Januari tahun 2022. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan langganan starter di klubnya itu sehingga memenuhi kriteria pemain keturunan Greta. Pada musim ini, pemain jebolan Akademi asal kemar itu telah mencatatkan 20 penampilan bersama SC Hirenvin di Liga Belanda. Haye memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang asal Solo. Sementara neneknya berasal dari Sulawesi. Terkait Ragnar Orat Mamun, pemain berusia 26 tahun ini berposisi penyerang atau pemain sayap yang membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen. Orat Mamun tampil sebanyak 22 kali di Liga Belanda musim ini. Hanya saja, ia belum mencatatkan gol dan asis untuk Fortuna Sittard. Masa peminjaman Ragnar Orat Mamun bakal berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Orat Mamun sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang asal Maluku. Ia lebih dulu bertemu dengan Erik Thohir ketimbang Tom Haye. Keduanya bertemu saat gelaran Piala Dunia U17 2023 pada November tahun 2023 lalu. Berita selanjutnya. Sinta Eyong curhat begini soal perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia. Sinta Eyong berbicara mengenai potensi perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinta Eyong berhasil memenuhi target yang dibebankan kepadanya selama mendampingi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa skuad Garuda melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Sinta Eyong pun mengukir sejarah. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia. Selain itu, STY menorehkan tinta emas lantaran membawa tiga kelompok umur Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia. Seperti diketahui, Sinta Eyong membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U22 2023, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Setelah STY membawa Timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023, muncul gelombang permintaan dari publik untuk mempercepat proses perpanjangan kontrak sang pelatih asal Korea Selatan. Sebagai informasi, kontrak STY bersama Timnas Indonesia akan habis pada Juni tahun 2024. Namun, sebelum memberi proposal kontrak baru, PSSI masih meminta Sinta Eyong untuk memenuhi target lain. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menginginkan Sinta Eyong dapat membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Eks pelatih Timnas Korea Selatan itu mengaku sudah berbicara dengan Erik Thohir mengenai masa depannya di Timnas Indonesia. Saya sempat berbincang dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengenai apakah ada perpanjangan kontrak atau tidak, pada bulan Maret, kata STY, dikutip dari Nafer. Jika kami lolos 16 besar Piala Asia atau perempat final Piala Asia U23, kami akan memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak, ucapnya. Pria berumur 53 tahun itu menjelaskan, dirinya bakal bersikap profesional untuk mencapai target sebagai juru racik Timnas Indonesia. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya diminta melakukannya dan sekarang saya pikir itu adalah sesuatu yang harus saya harus putuskan, apakah saya harus melakukannya atau tidak, kata dia. Saya pikir federasi bisa mengatakan banyak hal dari situasi mereka sendiri, ucap mantan pemain Timnas Korea Selatan itu. Biar bagaimanapun, Ketua Umum PSSI dan saya secara profesional fokus pada tugas kami, katanya. Terima kasih telah menonton!